Halo posku, selamat datang di channel Era Mobile Jadi disini kita bakal meng-compare 2 produk dari handphone ini Yang sebelah kanan ada Samsung A12 Dan disebelah kiri ada Oppo A16K Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasannya Oke posku, untuk pembahasan compare kali ini Kita bakal membahas 5 pembahasan Jadi yang pertama dari segi harga Dari segi design, dari segi layar, dari segi kamera Sama dari segi performance handphone ini Oke, dari segi harga Kalau untuk di sebelah kanan kita ini ada Oppo A16K Untuk Oppo A16K dia memiliki 1 varian Yaitu di RAM 4x64 Dengan harga Rp 2,199 atau Rp 2,2 juta Sedangkan di Samsung A12 dia memiliki 2 varian juga Yaitu RAM 4 dengan penyimpanan Rp 128 dan RAM 6 dengan Rp 128 Dan untuk di RAM 4x28 Dia memiliki harga Rp 2,299 atau Rp 2,3 juta Dan untuk RAM 6x128 dengan harga Rp 2,4 juta Oke dari segi harga seperti itu Dan pembahasan selanjutnya kita ke design Jadi dari segi design, untuk di Oppo A16K dan Samsung A12 ini Untuk di Samsung A12 ini dia memiliki design dengan ketebalan 8,9 mm dengan berat 205 gram Dan untuk dari segi varian warna Dia memiliki 3 varian warna yaitu Ada warna Awesome Black, Awesome White, dan Awesome Blue Dan kebetulan yang kita pegang ini warna Awesome Blue Sedangkan di Oppo A16K dia memiliki design dengan ketebalan 7,9 mm dengan berat 175 gram Dan memiliki 2 varian warna yaitu warna Black dan Blue Dan kebetulan yang kita pegang ini warna Black Segi design bahannya pun dari build qualitynya Kalau untuk dari segi bahan belakangnya, untuk back covernya Ini menggunakan plastik untuk di A12K dan untuk di Oppo A16K Kali ini dia sama juga menggunakan plastik Cuma memiliki finishing yang berbeda Jadi ini cuma ada finishing matte Kalau ini ada kayak kasar-kasarnya gitu lah Kayak ada 3D designnya gitu Kalau disini ada bilangnya 3D sleek design Jadi pas dipegang juga Dan tentunya ini lebih tipis dibandingkan Samsung A12K Oke selanjutnya kita bakal membahas soal kamera Untuk di Oppo A16K dia memiliki 1 kamera di belakang Dan disini ada tulis AI camera Dan disini ada flash Dan memiliki 1 kamera untuk kamera selfie-nya di sebelah sini Untuk di kamera utamanya Untuk di Oppo A16K ini dia memiliki resolusi 13MP wide Dan sedangkan untuk di kamera depannya dia memiliki resolusi 5MP wide Jadi kayak gitu Sedangkan untuk di Samsung Galaxy A12 ini dia memiliki 4 kamera Di sebelah sini dan di bawah sini ada flash Dan untuk dari resolusinya masing-masing pun Untuk di Samsung A12 ini kamera utamanya 48MP wide Dan ada 5MP wide ultra wide yang 123 derajat Dan disini 2MP makro dan disini 2MP bokeh atau depth Dan untuk kamera depannya dia memiliki resolusi 8MP Ntar bakal kita coba juga untuk dari hasil-hasil foto dari 2 produk ini juga Oke selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang layar Untuk di Oppo A16K dia memiliki ukuran layar 6,52 in dengan IPS LCD Dan memiliki resolusi layar 720x1600 piksel Dan tentunya kalau untuk di Oppo A16K dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 Dan memiliki keterangan layar 480 nits Dari segi proteksi untuk di layarnya pun dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 Yang tentunya pasti bakal lebih terproteksi lah Lebih aman apabila terjadi kayak gak sengaja kegores Ataupun kayak tekan gitu Gak ada kayak masa beratnya disini yang gak sengaja ketekan gitu Kalau untuk di Samsung A12 ini Dia memiliki ukuran layar 6,5 inch Dengan PLSLC dengan resolusi 720x1600 piksel Jadi kalau untuk proteksinya di Oppo A16 sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 Kalau untuk di Samsung A12 dia belum menggunakan apa-apa Jadi masih menggunakan PLS LCD Kalau disini IPS LCD Dan terakhir kita bakal membahas soal performance nih Dan untuk di performance Untuk di Samsung Galaxy A12 ini Dia menggunakan Exynos 850 untuk chipsetnya dengan Android 11 Dengan One UI 3.1 Dan mana untuk dari segi ketahanan baterainya pun Ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh Dengan pengecasan 15W fast charging Dan untuk di Oppo A16K Dia memiliki kapasitas baterai 4230 mAh Kalau untuk dari segi pengecasannya masing-masing juga Kalau untuk di Oppo A16K Dia menggunakan Micro B atau USB 2B Kalau ini Type C Kalau untuk di A12K Jadi perbedaan pengecasannya seperti itu Sekian dari video compare untuk kali ini Stay terus di channel era mobile Sekian terima kasih